Kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa KPK dalam pemberantasan korupsi kita tetap berkomitmen dan kita tidak akan pernah habis tenaga pikiran dan merangkak pemberantasan korupsi. Kami juga sangat berharap kepada seluruh masyarakat apabila menemukan ada dugaan tidak berkorupsi, beritahu KPK. Kalau ada yang belum ketangkap, seketika alat buku cukup, pasti tidak akan ketangkapan. Baik, terima kasih. Mantan juru bicara KPK, Pebri Diansah merespon operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Lembaga Anti Rasuah atau KPK terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Pebri mengingatkan soal OTT yang telah dilakukan KPK sebelumnya. Mulanya, Pebri mengapresiasi OTT KPK sebagai kerja keras tim. Namun, dia juga menduga OTT terhadap Nurdin ini langsung diboncengi narasi KPK tidak dilemahkan. Namun, tampaknya ini langsung diboncengi untuk bangun narasi KPK tidak dilemahkan. Jangan buru-buru. Ingat, beberapa OTT kemarin yang menyisakan nama seperti Harun Masiku, politisi-politisi dalam kasus tuap Bansos COVID-19, Tweet Pebri dalam akun Twitter miliknya. Kami betul-betul terhatin dengan kejadian tidak berkorupsi ini. Karena korupsi ini merupakan kejahatan yang menjadi perhatian kita semua. Karena tidak hanya perbuatan melanggar hukum, tetapi korupsi ini juga merugikan keuang negara, perekonomian negara, dan merampas hak-hak rakyat, termasuk hak-hak kita semua. Apalagi di masa sekarang, kita perhatikan karena kita sama-sama masih sempurna pandemi COVID-19. Adapun kejadian yang kita tangani adalah, Tim KPK telah mengamankan 6 orang pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, kurang lebih jam 23.00 sampai dengan dini hari, di tiga tempat yang berada di daerah Sulawesi Selatan, yang pertama adalah Rumah Dinas Saudara IR di kawasan Herta Sening, Jalan Pors Bulukumbah, dan Rumah Jabatan Dinas Gubernur Sulawesi Selatan, sebagi berikut. Yang pertama adalah AS, profesi adalah sebagai kontraktor. Yang kedua, NJ sebagai supir daripada Saudara AS, seorang kontraktor. Ketiga, SB adalah ajudan dari Saudara NA. ER, Jabatan adalah Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. F, Pekerjaan adalah sopir dari keluarga Saudara IR. NA adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun kondologis tangkap tangan, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, Tim KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantara Saudara IR yang merupakan representatif dan sekaligus juga sebagai orang kepercayaan dari Saudara NA. Pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, AS bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada Saudara IR yang menunggu. dengan beriringan mobil IF mengemudikan mobil milik IR sedangkan Saudara AS dan IR bersama-sama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanuddin Makassar. Dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait dengan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 kepada IR. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, IF kemudian mengambil koper yang ditugah berisi uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya dipindahkan ke bagasi mobil milik IR di jalan Hasanuddin. Pada kira pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulukumba, sedangkan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah, IR bersetata uang dalam koper sejumlah sekitar 2 miliar rupiah turut disita dari rumah dinasnya. Pada sekitar 02.00 waktu Indonesia Tengah, Saudara NA juga ikut diamankan oleh KPK dari rumah jabatan dinas, Gumbendur, Sulawesi Selatan. Ada pun konstruksi perkara setelah mengalami pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, maka kami sampaikan sebagai berikut. AS Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan Saudara NA yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021. AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi Selatan, diantaranya peningkatan Jalan Ruas, Palampang Monte, Bonto Lempangan di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Dana Anggaran Khusus DAK tahun 2019 sebesar 28,9 miliar. Berikutnya pembangunan Jalan Ruas Palampang Monte, Bonto Lempangan tahun 2020 dengan nilai proyek 15,7 miliar. Yang ketiga pembangunan Ruas Jalan Palampang Monte, Bonto Lempangan satu paket APB di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 19 miliar. Berikutnya pembangunan Jalan Pedestrian dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 kepada Kepuatan Bulukumba. Tahun Anggaran 2020 ini dengan nilai proyek 20,8 miliar. Yang selanjutnya pekerjaan dikerjakan OAS juga adalah Rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan Pembangunan Jalan Parkiran 2, Kawasan Wisata Bira, Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 kepada Kepupatan Bulukumba tahun Anggaran 2020 dengan nilai proyek 7,1 miliar. Sejak bulan Februari 2021 telah ada komunikasi aktif antara saudara AS dengan IR sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan saudara NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021. Dalam beberapa komunikasi, diduga ada tawar-menawar pi untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh AS. Pada sekitar awal Februari 2021, ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan saudara IR dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan wisata Bira. NA menyampaikan pada IR bahwa kelanjutan proyek wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan IR untuk segera mempercepat pembuatan dukungan doa ulangi, pembuatan dokumen Detail Engineering Design yang akan dilelang pada APB di tahun 2022. Di samping itu, pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA, disampaikan bahwa pi proyek yang dikerjakan oleh AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu, NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS. AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2001 diduga menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada NA melalui saudara IR. selain itu, NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya sebagai berikut. Pertama, pada akhir 2020, NA menerima uang sebesar 200 juta rupiah, kemudian pertengahan Februari 2001, NA melalui SB menerima uang 1 miliar. Selanjutnya, pada awal Februari 2001, NA melalui SB menerima uang sebesar 2,2 miliar. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara IR. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Adapun para tersangka tersebut, disangkakan saudara NA dan IR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang No. 31999 tentang pemberantasan tindak bedana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bedana korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KAHB. Sedangkan sebagai pemberi, saudara AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak bedana pemberantasan demokorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bedana korupsi. Yonto pasal 5 ayat 1 ke 1 KAHB. Para tersangka NA, ER, dan AS dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021. Saudara NA akan ditahan di rutan cabang KPK cabang pomdam Jaya Jaya Guntur. ER ditahan di rutan cabang KPK pada coupling C1. AS ditahan di rutan cabang KPK pada gerung merah putih. untuk memutus rantai penularan COVID-19 kita sangat-sangat memahami bahwa keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Terkait dengan itu maka setiap orang yang ditahanlah KPK perlu dipastikan tidak tertular atau tidak menyebarkan pandemi COVID-19. karenanya para tersangka akan mengalami dan menjalin dilakukan isolat sementiri di rutan KPK coupling C1. Kami sampaikan kepada rakan-rakan semua bahwa KPK dalam pemberantasan korupsi kita tetap berkomitmen dan kita tidak akan pernah habis tenaga pikiran dan merangkah pemberantasan korupsi. kami juga sangat berharap kepada seluruh masyarakat apabila menemukan ada dugaan tidak berkorupsi beritahu KPK. Mata KPK yang terbatas tidak lebih dari 1.652 pasang mata tetapi KPK punya mata rakyat itulah informasi yang kita tunggu dari rakyat dan KPK sampai hari ini tetap berharap partisipasi masyarakat dan KPK mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada yang telah membantu pemberantasan tindak korupsi. saya kira itu yang ingin kami sampaikan dan kami tetap berharap dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk wujudkan NKRI bebas dari korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih beberapa ketua yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan kegiatan tangkap tangan di Sulawesi Selatan. Sebelum nanti pertanyaan ya Mas Mario kami akan tunjukkan barang bukti lebih dahulu dari kegiatan ini. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.